Halo, selamat datang kembali di kelanjutan seri belajar Vue.js 3. Setelah kemarin kita belajar tentang Composition API, sekarang saya akan men-sharingkan bagaimana menggunakan Vue Router 4 di project Vue.js 3 kita. Nah ini kalau kita lihat sekarang saya sudah punya project Vue.js 3 yang masih fresh, sekarang pertama-tama untuk menggunakan Vue Router 4, kita menginstallnya terlebih dahulu. Untuk menginstallnya, kita bisa masuk ke terminal atau command line, lalu kita bisa open folder project kita. Kalau di sini sekarang saya menggunakan terminal bawaannya Visual Studio Code, biar enak. Nah, untuk installnya, kita bisa langsung npm i view router add next. Nah, dengan begini kita akan mulai menginstall Vue Router pada local project Vue.js 3 kita. Kita tunggu saja sampai installannya selesai. Nah, sambil menunggu installannya selesai, saya mau membuat folder dengan nama Vue yang berisi halaman-halaman dalam web kita. Jadi, tadi kalau belum saya jelaskan, kenapa kita pakai Vue Router ini, biar kita bisa bikin link. Kita bisa bikin hyperlink antar page, antar Vue di web application kita. Nah, ini sudah selesai instalasinya, kalau sudah selesai di-close saja, nanti bisa kita pakai. Nah, tadi kan saya bikin folder Vue baru. Nah, sekarang saya mau bikin halaman yang akan digunakan di aplikasi kita sekarang. Saya mau bikin beberapa halaman, isinya about, kontak, home, lalu product. Jadi, di sini saya bikin Vue yang isinya. Cuma menampilkan judul saja, heading saja. Heading, biar kelihatan kalau nanti dipakai di Vue Router kita. Cuma saya isi seperti ini saja. Ini home. Save. Lalu ini kontak. Save. Yang terakhir, about. Oke, selain itu saya juga mau membuat suatu navbar, komponen navbar, untuk menampilkan menu. Ini tidak kita pakai hello world view-nya. Kita biarkan saja dulu. Kita biarkan, saya mau close semua dulu. Lalu saya mau bikin komponen baru namanya navbar.view. Teman-teman sudah tahu ya navbar itu apa. Biasanya menu yang di atas ini. Jadi, saya mau bikin menu yang di atas ini yang isinya link menuju halaman-halaman about, kontak, home, dan produk. Oke, kita langsung membuat navbarnya. Di template. Ini ul. Ini ul. A. Kelas. Aktif. Ref sama dengan ini dulu. Ini tutup dulu list-nya, lalu di sini buat poin-poin list. ada home, ada kontak, ada about, ada produk. Ini kelasnya kosong. Ini kelasnya kosong. Ini kelasnya kosong. Lalu saya mau styling, biar navbarnya kelihatan bagus. Ini stylenya. Saya copy paste saja dari w3school.navbar. Jadi, codingannya saya ambil dari sini yang bagian horizontal ini. Oh, ini enggak ada CSS-nya. Saya coba... Saya besarkan dulu, biar lebih gampang nyarinya. Navigation bar. Horizontal navbar. Nah, yang ini. CSS-nya ini saya copy saja. Dalamnya style. Saya copy semua. Saya simpan. Saya kembalikan lagi. Saya kecilin lagi. Tadi ketutup. Ini navbarnya sudah jadi. Navbarnya sekarang mau saya panggil di app.js dulu. Hello Word-nya saya buang saja di sini. Hello Word saya buang. Hello Word saya buang. Ini saya buang. Lalu saya mau import navbar from add components navbar. Lalu kita masukkan di sini navbar, biar bisa diakses di template. Lalu di template-nya bisa langsung kita panggil navbar. Save. Oke, ini sudah keluar navbarnya. Tapi ini agak ke bawah karena CSS bawaannya view di app. Ini kita hilangin saja margin top-nya. Kita save. Nah, sudah naik. Sementara itu saja. Sekarang saya mau bikin routernya. Saya bikin routernya. Mau bikin dalam folder. Jadi di src kita bikin folder baru. Namanya folder router. Dalam folder router ini. Saya mau bikin file baru namanya index.js. Nah, di sini kita mendefinisikan route dari setiap halaman yang ada di aplikasi kita. Pertama kita import dulu view routernya. Yang kita import create webhistory. Dengan create router. From view router. Selain itu, kita juga perlu mengimport halaman-halaman yang sudah kita bikin tadi. Ada home. Padnya di views home. Lalu ada kontak. From views kontak. Lalu ada about. From add views about. Yang terakhir ada produk. Kalau sudah diimport, kita bikin variable routes. yang mendefinisikan path-path dari aplikasi kita. Yang pertama kita mau bikin path route. Lalu kita beri nama path ini home. Lalu kita definisikan komponen home di mana. Komponen home ada di home. Karena tadi sudah kita import di sini. Oke, sisanya kita juga buat hal yang sama. Untuk kontak, about, dan produk. Ini kontak, namenya kontak, komponennya kontak. Ini about, namenya about, samain aja biar nggak bikin bingung. Komponennya about. Yang terakhir produk, namenya produk, komponennya produk. Kalau sudah, kita bikin routernya. Constrouter sama dengan create router. Lalu, history-nya. Kita pakai yang sudah kita import tadi. Create web history. Dan kita masukkan root-nya. Atau path-path-nya biar bisa dikenali oleh sistem. Setelah itu, jangan lupa di-export biar bisa diakses dari luar. Oke, index.js sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita bisa langsung merekister di main.js, index.js kita. Oke, pertama kita import terlebih dahulu router dari index.js yang kita buat barusan. Dan setelah create app, kita tambahkan use router. Nah, di sini kita sudah memasukkan router di view router di aplikasi kita. Tinggal kita panggil aja. Dan saya mau panggilnya di navbar yang sudah kita buat tadi. Oke. Di navbar ini, kita bisa menggunakan router link untuk mendefinisikan, untuk membuat link navigation-nya. Dan kita bisa menggunakan router view untuk menampilkan view yang kita buat tadi. Atau about, contact, home, product ini bisa kita tampilkan di router view. Sekarang, kita mau mengubah A-nya ini dulu menjadi router link. Ini kita ganti menjadi router link. Lalu href-nya kita ganti to. To-nya kemana? Kita bisa kasih langsung pad-nya. Pad yang ada sesuai dengan di index.js tadi. Ini ada pad-nya. Jadi, ini karena ke home, pad-nya route seperti itu. Router link. Lalu untuk kontak. Router link. To kontak. Jangan lupa tutupnya. Kita juga bisa menggunakan name route. Jadi kita panggil namanya. Kalau name route kayak gini yang panggilnya. To. To. Name. Lalu nama ininya. Nama namenya yang ada di main.js tadi. Maaf, di index.js. Namenya ini. Karena saya mau memanggil about, maka namenya pakai about ini. Name. About. Router link. Bisa seperti ini juga. Jadi ada dua cara. To-nya bisa seperti ini. Atau bisa seperti ini. Name route ini namanya. Jadi kita bisa pakai pad-nya atau kita bisa pakai name-nya yang kita definisikan. Terserah. Hasilnya sama saja. Ini saya mau kasih yang biasa saja. Ke slash produk. Router link. Oke. Kita save navbarnya. Lalu di app.view. Ini kita tambahin router view. Biar ditampilin. Halamannya. Oke. Kalau udah kayak gini. Ini udah muncul home. Berarti aplikasi kita yang router. View router 4 ini udah jadi. Lumayan jadi ininya routernya. Coba kalau saya klik kontak. Sepertinya ada error. Saya refresh dulu. Nah. Ini. Ini udah jadi. Jadi ketika kita klik home. Dia akan ke view home. Kita klik kontak. Dia akan ke view kontak. Di sini. About pindah. Product pindah. Dan ini URL-nya juga ganti-ganti. Sesuai dengan yang kita definisikan di index.js. Misalnya kita klik kontak. Jadi URL-nya kontak. Pad-nya kontak. Kalau home. Dia akan ke ini. Slash ini. Slash gak ada berarti. Gak apa-apa. Oke. Dasar dari view router udah. Sekarang saya mau. Ngemodifikasi. Memodifikasi. Ini. Biar ketika di klik ini. Jadi. Warnanya hijau gini. Ketika upload di klik. Jadi keliatan yang aktif mana. Nah. Di sini saya mau pakai cara. Kasar. Bukan cara yang elegan. Untuk. Tadi. Biar lebih interaktif. Untuk cara yang lebih elegan. Nanti di tutorial berikutnya. Akan saya tunjukkan. Jadi. Di setiap sini. saya mau bikin script. Yang meng. Oh. Export default-nya sudah. Isinya. Composition. API. Props. Konteks. Yang. Ketika mount. On mounted. Dia menginfokan. Konteks. Emit. ID. Menu. Ini. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Jadi. Dia menginfokan. Meng-emit ke parent-nya. Bahwa. Halaman ini sedang dibuka. Dengan ID. Tiga. Ini jangan lupa. Ada on mounted. Kita import dulu. On mounted. From. View. Nah. Jadi saya mau copy ini semua. Ke setiap halaman. Ini about. Tiga ID-nya. Kontak berarti dua. Ini cara barbar ya. Nanti ada cara yang lebih. Elegan lagi. Kontak dua. Home. Satu. Value-nya. Lalu untuk produk. Empat. ID menu-nya. Simpan. Ini saya close all terlebih dahulu. Lalu saya mau mengedit di app.view. Ini saya mau bikin setup lagi. Ini saya mau bikin setup lagi. Composition API. Saya kasih defaultnya 1. Ini saya kasih defaultnya 1. ID menu. Karena defaultnya home. Lalu karena tadi di router view-nya kita melakukan emit. Ini kan router view ini. Ini semua dalam sit-out review. Jadi produk, home, kontak, about, kalau melakukan emit akan ditangkap di router view sini. Angkepnya sama seperti emit biasa. Identifier-nya ID menu. Lalu kita panggil fungsi apa. Saya mau panggil fungsi set menu. Gimana belum kita buat. Nah sekarang kita buat. Biar nggak error. Kita buat function set menu. Tadi karena yang di passing single ini. Saya langsung kasih nama ID aja. ID menu.value. Kita ganti value dari ID menu ini. Menjadi ID yang dilempar dari view-nya. Kalau pakai setup. Jangan lupa di return agar bisa digunakan di template. Return set menu. Dan ID menu-nya. Udah nggak error. Lalu kan kita tadi udah dapet ID menu dari view ini. Nah view ID menu tadi mau kita lempar ke navbar. Biar navbar bisa mendeteksi mana yang harus dihijau-hijau, mana yang nggak. Cara ngelemparnya. Kita pakai ID menu sama dengan variabelnya. ID menu. Kita pakai props biasa. Lalu kita kasih key biar dia merefresh. Mererender secara otomatis. Simpan. Lalu di navbar-nya kita tangkap. Dan kita kasih logic untuk mewarnai background-nya. Ini saya mau bikin kelasnya dinamis. Jadi ini saya hapus aja. Nanti saya bikin kelasnya. Saya mau tangkap dulu props-nya. Script. Tadi kan ini melempar props ya. Melempar data lewat ID menu. Kita mau tangkap di sini. Di navbar-nya. Props. ID menu itu number. Lalu di sini kita setup. Pakai composition API kita. Setup props-nya. Kita ngambil props di sini. Buat dimasukin ke composition API. Kita passing ke sini, ke setup. Nah di sini saya mau bikin variable const. RL1. Ini RL ini, ini reflink ya. Maksudnya ini reflink 1, reflink 2, reflink 3, reflink 4. Reflink 1 itu home. 2 kontak, 3 about, 4 produk. Ini cara saya aja. Buat membedakan menu-nya. Cara yang sangat tidak efektif. Tapi nggak apa-apa untuk latihan. Itu 2, 3, 4. Dan di sini mau saya. Ini kelasnya. Pas-nya. Nanti saya jelaskan untuk yang ini. Kita ketik dulu aja. Kita copy. Untuk kontak 2. Untuk about 3. RL-nya. Nah ini 4. Kan tadi kita dapat ID menu ya. ID menu yang dilempar dari halaman views ke app.view lalu kita lempar lagi ke navbar dalam bentuk props. Nah ini props ini bisa kita akses dengan cara if props.id menu sama dengan 1 berarti kita bikin kelas aktifnya ID 1 atau RL 1 ini sama dengan true sehingga warna hijau. Karena kelas warna hijau itu ditentukan oleh nama kelas aktif. Jadi kalau sesuatu dikasih nama kelas aktif sesuai dengan tadi CSS yang kita copy dari W3 school dia backgroundnya akan berubah jadi warna hijau. ini props.id menu sama dengan 1 RL 1.value sama dengan kita set true lalu RL 2 dan sisanya kita set false false 3 4 lalu kita else if props.id menu sama dengan 2 yang aktif yang true yang RL 2 ini false ini true kita buat sampai yang keempat paste ini 3 ini false ini true lalu yang terakhir yang keempat ini false ini true jangan lupa kalau composition API kita return agar bisa diakses di template RL 1 RL 2 RL 3 RL 4 save ini ini ada yang oh ini saya naruh if nya di luar setup jadi kita masukkan ke dalam setup nah sudah kita masukkan dalam setup ref is not defined ini karena ref nya belum kita import disini kita import dulu import ref from view save saya mau refresh nah ini kita ada di produk jadi yang hijau produk kita ada di home yang hijau home contact about nah tadi caranya kayak gitu cara yang gak efektif oke udah untuk yang ininya udah sekarang saya mau mencontohkan gimana menggunakan dynamic segment dynamic segment itu jadi kita istilahnya kalau di php mungkin ya mungkin get url mungkin jadi kita ngambil segmen segmen itu nanti ada value value yang bisa berguna untuk identifier entah itu untuk searching data atau mungkin untuk penanda suatu halaman nah sebelumnya saya mau bikin data dummy data ala-ala dalam aset yang namanya produk.js isinya objek biasa produk saya mau bikin produk dengan id 1 lalu namanya mungkin handphone dan yang terakhir harga handphone berapa hari ini 1 juta lalu saya mau bikin produk yang lain lagi 3 cukup ya kayaknya handphone tv tv 2 juta 3 mungkin laptop laptop 10 boleh sudah ini kita save saja produk.js ini data ala-ala data kita saja buat contoh nanti kalau di real case kita datanya biasanya kita ambil dari API atau service kita akan fetch dari situ kita simpan dulu ini saya close kalau semua dulu close jadi ini ceritanya saya akan menampilkan list suatu produk ketika produk itu di klik kita akan masuk ke detail produk itu nah sekarang saya mau mengedit produk.view untuk menampilkan list semua produk yang ada pertama kita import dulu produk dari produk.js kalau kalau ada add-nya ini kita berarti nge-refer ke src ya src assets product oke kalau produk udah kita import saya mau bikin produk itu reaktif biar biar kalau pengen di edit tambah-tambahin bisa saya mau bikin reaktif variable dengan nama state reaktif product product cons ini kenapa produk produk karena kita manggilnya ini kan produk ini di di sini lalu di product.js tadi nah root-nya ini produk jadi kita ambilnya pakai gini lagi biar langsung dapat dalamnya ini lalu saya mau return state sekarang saya mau bikin list-nya dalam bentuk card saya mau bikin ininya dulu CSS-nya saya juga dapat ini dari w3school jadi langsung kita pakai aja card box shadow 0 4px 8px 0 rgba 0 0 0 0 2 ada contekannya ya ini saya lupa dapatnya dimana soalnya di bagian mananya w3school kayaknya di CSS-card sih tapi ini saya ketik aja cuma sedikit margin 10 pixel min width min width-nya 200 pixel kursor-nya kita ganti pointer biar jadi tangan lalu ketika di hover kita ubah shadow-nya jadi lebih lebar lebih nambah besar ada efek nambah besarnya oh ini titik ternyata saya salah lihat lalu saya mau bikin container isinya padding 2px 16px udah untuk style-nya itu aja kita langsung buat list card-nya div class container div lalu saya mau pakai v4 untuk mengiterasi tadi produk-produk yang ada di produk.js tadi produk instead saya kecilin dulu biar tambah luas kalau for di ujs 3r sedakinya saya mau ambil produk.id karena di produk.js tadi ada id-nya kelasnya card div tutup dulu lalu di dalam card itu ada link yang menuju ke detail dari produk itu router link ini saya pakai name root seperti tadi yang contohkan tapi saya tambahin sedikit jadi ada name sama params params itu segmen tambahan yang akan kita gunakan untuk menambahkan id product jadi id product kita ambil dari product .id sama seperti kinya lalu jangan lupa namenya namenya ini saya mau bikin link ke halaman detail tapi halaman detail tadi belum kita bikin ya kita akan bikin nanti setelah ini saya kecilkan dulu jadi saya membuat router link yang arahnya ke sini to nya ke komponen dengan nama detail dan nambahin parameter id product id product nya diambil dari product .id router router link dan di dalamnya mau saya kasih tulisan aja nama produk nya produk .nama save saya refresh masuk ke product sepertinya ada yang error kita cek console kita console refresh masuk ke product ada error oh tadi detail belum saya bikin halamannya jadi error sekarang kita bikin halaman detail terlebih dahulu halaman detail saya buat views new file detail .view halaman detail ini simple aja saya mau nampilin nama dan harga aja template ini script jadi saya mau ambil produk JS lagi import produk from add assets produk lalu isinya apa saya mau bikin props dulu kenapa props nanti saya jelaskan props id produk di bawahnya kita pakai setup composition API dengan parameter props yang isinya mencari produk dengan id yang kita dapat dari props find kita pakai find djs ini isinya return item.id sama dengan props.id product jadi kita mencari produk dengan id yang sama dengan props yang di passing jadi kita kayak searching ini sama dengannya dua jangan lupa lalu kita return variable detail biar bisa dibaca di template di template saya cuma mau ngasih h1 nama produknya saya mau print biasa aja detail dot nama lalu harganya harga produknya detail dot harga ini product listnya udah kita bikin detailnya udah kita bikin juga yang kurang di routernya belum kita definisikan jadi kita mau buka router lalu index js dan menambahkan detail disitu kita tambahin detailnya padnya detail namenya detail tapi kan tadi ada segmen dynamic segmen dynamic segmen yang isinya id product lalu tadi kita juga menggunakan props untuk menangkap id productnya jadi tadi kenapa di detail sini ada props itu karena kita menangkap data id product ini menggunakan props jadi kita bisa langsung mengaksesnya menggunakan props seperti ini dan disini ini yang namanya dynamic segmen jadi id product ini akan dinamis sesuai dengan sini parameter yang kita kasih id product ini param ini harus sama ini antara id product disini dengan index js disini biar bisa teridentifikasi nah kalau kita lihat disini sudah tidak ada error lagi saya close list produknya ada 3 tadi handphone tv laptop sama seperti produk js ketika kita klik sepertinya ada error belum pindah ke detail saya refresh dulu kita cek error nya apa console non prop sure wear pass oh saya ada kesalahan karena saya belum mengubah nama komponennya menjadi detail karena karena kepipas tadi nah ini sudah saya save komponennya ada error lagi karena belum di import saya close saja konsolnya saya perlu meng import detail agar bisa diakses detail ini detail save kita cek lagi kita klik handphone nah sudah masuk ke detailnya kan laptop nah ini sudah jadi dynamic segmen kita dan kalau kita perhatikan url nya ini nah ini id nya ini kita cek produk js lagi kita klik handphone id nya satu ini akan menampilkan data handphone kita juga bisa langsung kayak gini tiga nah laptop dua tv misalnya gak ada apa ya gak ada yang gak ada datanya mungkin nanti bisa di kasih halaman ini halaman not phone gitu kalau misalnya id nya gak ketemu itu di logiknya aja bisa dimainin nah cukup sekian untuk sharing-sharing tentang view router 4 di view js3 kali ini nah terima kasih buat yang udah nonton saya dia venditama terima kasih